Oke, untuk seleksi selanjutnya, akan menggunakan case yang sedikit berbeda ya, jadi terkadang kita akan menggunakan image yang berupa ilustrasi, apabila menggunakan ilustrasi, kita akan menggunakan tools yang sedikit berbeda. Jadi misalnya disini saya menggunakan search dengan tag ilustrasi, ya seperti biasa, creative common licenses, kemudian disini cari image yang berupa ilustrasi. Oke, terkadang image ilustrasi gambarnya lebih flat, atau dalam pengertian disini menggunakan warna yang tidak serumit foto, gitu ya. Ya, jadi seperti ini misalnya, warnanya lebih simple, ya. Oke, mungkin bisa cari yang lain juga, yang lebih simple lagi seperti ini misalnya. Seperti tadi, copy image, kemudian kita bawa ke GMP, seperti tadi. Ya, kemudian klik create from clipboard lagi, nah disini. Apabila kita ingin melakukan hal yang sama, pastikan alpha channel-nya ada, kemudian kita gini, yang sekarang toolsnya menggunakan select by color. Lebih simple untuk select by color, ya. Kita pastikan anti-aliasingnya hidup, filter edge gak perlu, karena ini merupakan gambar simple, ya. Kemudian draw mask-nya juga biarin aktif. Sama seperti tadi, klik, dan drag. Sembari threshold-nya, apakah ingin ditambah apa tidak. Tapi kalau hanya satu warna, sepertinya tinggal klik sekali aja, udah keselek, langsung delete. Maka gambar yang kita inginkan langsung selesai. Nah, tapi disini kita dapat dilihat, ada masih garis hijau yang kita inginkan, misalnya saya undo. Ya, klik, dan drag, tambah threshold-nya, sampai terselek bagian yang kita inginkan. Dahlah, delete. Oke, ya. Itu untuk select by color. Nah, Sebenarnya masih ada seleksi yang lain, ya. Seperti freeze select, scissor select, dan foreground select. Jadi mungkin disini saya contohin aja langsung. Ya, nah mungkin yang perlu dipahami, bahwa karena kita disini hanya pakai single window, single window mode, jadi kelihatannya kayak pada saat kita create tadi, image-image atau proyek sebelumnya itu hilang. Tapi sebenarnya, kalau teman-teman perhatikan, di bagian Windows, disitu gambar yang kita sudah buka dari tadi sebenarnya masih ada semua. Kita tinggal navigasi menggunakan klik di bagian sini. Ya. Oke, untuk window-window yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi jangan takut dia kok hilang, padahal saya belum save ya, karena semuanya masih ada. Pun kalau kita pencet X, nanti ada notifikasi untuk menyimpan seluruh image yang sudah kita edit tadi. Jadi tenang. Nah, hal itu pun bisa kita akses disini ya. Untuk image-image tadi. Nah. Selanjutnya, kita sedikit belajar tentang misalnya freeze select. Freeze select sebenarnya lebih manual approach, gitu ya. Istilahnya kita benar-benar lakukan seleksi secara manual. Tapi disini dia menggunakan semi-pan, gitu. Jadi kita bisa klik untuk diberapa poin tertentu. Cuma karena ini manual, jadi bakal ada yang didapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, terkadang. Nah, kalau sudah ketemu titik awal, titik akhir, maka seleksinya akan selesai. Dan kalau kita mau pindahin menggunakan move tool, bisa, gitu ya. Sorry. di-cut dulu, karena ini merupakan satu gambar. Misalnya saya cut, kemudian saya paste di bagian tertentu, maka ini jadi layar yang berbeda, sehingga saya bisa pindahin. Tapi ini bukan hal yang kita inginkan ya. Dan tanda kutip, maksudnya, terkadang free select ini berguna apabila kita memang sangat presisi dalam proses menggerakkan mouse kita. Nah, sedikit berbeda dengan free select, scissor select, sebenarnya dia pendekatannya lebih semi-automatis. Jadi, di mana bila kita menggunakan scissor select, ya, disini kita mirip dengan free select tadi, tapi dia akan berusaha mencari arahnya sendiri, ya, istilahnya dia berusaha menghindari bagian-bagian tertentu, yang memiliki warna yang sama. Misalnya disini, saya tarik garis ke sini, dia akan berusaha mendekat ke gambarnya. Ya, seperti itu misalnya. tapi sama saja, terkadang ini juga tidak efisien. Kemudian ada disini, yang biasa, rectangle select dan ellipse select, ya, untuk memilih seleksi berbentuk kotak maupun ellipse. Oke, itu untuk selection tool, ya. Kita akan lanjut ke transform tool selanjutnya pada materi berikut. selanjutnya